Guys, jadi hari ini kita mau ajak Yuka Chan potong rambut Tuh liat rambutnya Tuh Udah nusuk-nusuk mata, iya kan? Nah, papanya Yuka Chan tuh gak ikut Soalnya dia tuh gak ngebolehin Yuka Chan potong rambut Jadi kita diem-diem bawa Yuka Chan kesini Buat kita bawa ke salon Ini kita ditemenin sama mama mertua pacarku Dan Igi Igi baru pulang sekolah tuh Bajunya makanya pake baju begitu Ini kita lagi makan udon Ayo kalian review gimana rasanya Enak, pedes Ayo makan ini, kenapa diem gitu Ini Yuka juga makan udon Ini udon khusus anak kecil Kalau ini aku niku udon Jadi tadi tuh ada orang Korea gitu yang nyapa Yuka Chan Dan bilang dia cantik Terus sekarang dia caper manggil-manggil Terus ya, dicariin tuh sama Yuka Dimana? Ayo Guys, jadi kan aku tuh perginya gak sama papanya Yuka Chan kan Jadi aku tuh kayak keriwukan sendiri gitu loh Untung aku dibantuin sama mamanya Mama mertua pacar aku Jadi dia yang nyuapin Yuka Chan makan Eh Yuka, A Enak? Enak? Yes, yes Lihat dia caper Dia manggilin yang tadi Tuh kalian lihat, ampun Didudukin di baby's chair aja dia tuh gak mau diem Tuh Eh Yuka, duduk Ampun Gimana ngurus Yuka? Luar biasa gak bisa diem Kayaknya kalau misalnya pake mbak Mbaknya bakalan resign duluan Baru sehari aja ya ngurusin Yuka Kayaknya udah langsung resign ini Iya kan? Pulang kampung Langsung awesome pulang kampung Lihat dia gak mau diem banget Orang sampai gak bisa makan loh Tuh lihat Makanan aku tuh masih full Dia ada yang ngomong makanannya udah habis Kalau kamu udah habis Karena kamu gak ngurusin Yuka Guys, sekarang kita mau ke salonnya Salonnya tuh khusus anak-anak Jadi ntar tuh ada mobil-mobilan Terus tuh video-video Roro-roo gitu Yuka-chan pasti suka Jadi biar dia gak nangis Ntar pas dipotong poninya nih Lihat poninya panjang Dan ini tuh papanya Yuka-chan tuh gak tau Kalau misalnya kita tuh mau potong rambutnya Yuka-chan Dan dia tuh bener-bener gak membolehin sama sekali Kalau kita potong rambutnya dari dia lahir Jadi ntar kita lihat nih reaksinya papanya Yuka-chan Pas dia lihat rambut Yuka-chan udah kita potong Ini kita udah di salonnya nih Tuh kalian lihat Banyak mobil-mobilan Jadi Yuka-chan ntar bakalan duduk di mobil-mobilan itu sambil nonton Ini Yuka-chan udah mau potong rambut Sambil nonton korongan ya Ini korongan dia aja ya Rambut Rambut Sebentar, sebentar Sebentar aja Rambut dia Tuh Yuka udah potong poni Guys sekarang kita mau pulang Lihat di reaksi papanya Yuka-chan gimana Lihat Bakal ngen gak gitu Ya pasti bakal enggak Karena ngeliat poninya Yuka udah berbentuk mangkok gitu Yaudah sekarang kita mau pulang dulu Aku baru balik terus tiba-tiba dia sakit Gak jelas banget Sakit beneran atau boongan nih? Mau mati ga? Coba lihat dulu ini apa yang berbeda dari Yuka-chan Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Jelek banget Jelek banget dipotong poninya begitu Astaga Dek Kenapa kamu mau? Sumpah jelek banget Yuka langsung manis Dibilang jelek Ini pasti yang punya ide rumahnya Enggak aku Yuka mah cantik ya? Yuka cantik Suara banget sih Nyakiti hati dia Cantik-cantik sini Cantik Cantik sini Sini cantik Mau dia sama aku Jagagal Dia aku bilang jelek Tapi memang parah sih Diponi lagi tuh Biarin aja matahin Nusup-nusup coy Salon Bayar berapa sih gitu? Rp60.000 WTF Potong gitu doang Susah coy Yuk gak ngamuk Anjir Ya tetap aja potong Aku juga bisa Astaga Parah banget we Potong sekegin doang Rp60.000 Ada mainannya itu Kok kan gak tau Apa aja potong Cuma tertik gitu Kalau apa-apa loh deh Tertik-tik gitu Langsung Rp60.000 Cuma diginiin Ya kan ada mainannya we Dia ditontonin pororo Ada mobil-mobilannya Mobil dibawa Motor ada Motor-motoran kita punya Mobil-mobilan punya Apalagi Udah lah Nggak ikhlas aku guys Diginiin dong Rp60.000 Cowok Nggak lucu anjir Mana mukanya ini Hai Hai Jadi ini tuh malam-malam Jam delapanan gitu Kita mau beli batik Kita mau ke mall nih Yuka Chan baru bangun bobo Makanya mukanya kayak gitu Jadi kita mau beli batiknya itu Buat papa aku Karena dia nudip batik gitu Pengen beli batik gitu Nggak Ya kemarin ulang tahun Nah hadiahnya itu tuh Pengen dipeliin batik Tuh liat 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 Ampun Ayo kita interview Yuka Kenapa Yuka Chan Kalau bangun tidur itu tuh Selalu nangis Dia nggak peduli Dia langsung noleh ke sana Nggak mau tau dia Tuh lidahnya putih Belum sikit gigi hari ini Yuka Kenapa nangis Harus nangis gitu loh Padahal bangun tidur tuh Hal yang membahagiakan Disuruh tidur juga nangis Disuruh makan juga nangis Ya tiap kali mau tidur Nangis Bangun tidur Nangis Semuanya nangis Nangis Yang nggak nangis tuh Kalau Yuka Chan nonton Pororo ya kan Happy Full senyum Tapi sebelum nonton Pororo Dia nangis dulu Jadi kita udah nyampe Di tempat Batiknya Tapi kita bingung Eh nggak bingung Tadi kita Sore Abis pulang gym Kita tuh udah kesini Nah tadi sore Kita udah kesini Jadi kita udah nggak bingung Tapi dimana By the way Kok ini Jadi ini batiknya Wah banyak promo guys Tuh Ayo beli 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 Nah ini nih Hah Ini kan Yang kamu mau Oh itu batik yang aku mau Yang itu Soalnya dia kalau misalnya Mau pergi-pergi ke Tempat doa Itu pake Kemeja biasa Kemeja biasa Jadi pengennya pake batik Jadi pengen pake batik sekarang Nah ini guys Pesanan mama papa aku Harganya Wah Merah banget Mehong Apa-apa Lihat Buat orang tua itu Nggak boleh perhitungan Jadi kita harus bayiin Guys kira-kira Menurut kalian Aku cocok nggak Pagi ini Nggak sih Kayaknya Serius Bagusannya warna gelap gitu Nggak sih Biar warnanya tuh Apa sih Keluar gitu Tapi tuh ini kelihatan mewah Maksudnya sih Menurut aku jelek Sumpah Selera batik Lu rendah Emang nggak pernah pake batik Nggak mencintai Indonesia Apa sih Bagi nggak Kalau bagus Ya coba dulu Karena orang nggak tahu Kan ada ini Kan bisa dicoba kan Jadi saya coba Guys Ini kita lagi di kamar pas Ini mau kita coba ini Lumayan banyak ya Yang kita coba ya Udah berapa 4 ya 6 kayaknya Nggak tahu deh berapa Kita coba dulu lah Guys Jadi ini penampakan Yang punya papa aku ya Sumpah sebenarnya Aku tuh laksir yang ini Tapi dia pengen yang ini juga Ya udah sih kembaran Waduh Jangan Jangan mewah banget Bagus parah Jadi aku kelihatan seksi Nah ini nih Punya mama aku Kira-kira begini nih Kalau dipake Semua aku kayak ibu hapil Dia nggak pede guys Tuh pernah bagus Enggak sih Aku nggak akan pernah pake ini Dia nggak nyadar Kalau dia itu udah ibu-ibu Gitu loh Jadi kayaknya kita bakal beli Yang ini Sama yang Ini Jadi yang ini Nggak jadi Karena nggak suka warnanya Dari tadi udah aku bilang Padahal Dari awal kita lihat itu Terus dia bilang Mau itu Aku udah bilang Celek Tapi dia nggak percaya Lihat guys Kita lagi pilih-pilih baju Tiba-tiba Kedatangan tamu ini Rame banget Tiba-tiba dateng Rame banget Kaget gitu loh Jadi kita belanja batiknya Udah-udah sekarang kita mau bayar Sumpah kita tuh salah banget Kita tuh datengnya tuh kemaleman Jadi ini semua udah tutup di mall Kita nggak tahu mau ngapain Jadi seperti biasa Kita mampir ke Hypermat Beli ubi Nah ini nih ubinya nih Masih bagus nggak sih? Mau kejamah ya? Ah sama sering juga kamu jamah Tuh Masih bagus Eh bagus aku mau beli ya Lembek Cik lembek banget Emang kamu mau? Bukan enak yang lembek ya Yang banyak caramel Enak tapi kalau lembek banget Nggak sih ya Kamu aja deh Yaudah pegang Jadi dia yang mau beli Aku nggak Saya tak suka yang lembek-lembek Aku beli satu doang Soalnya yang lain tuh pada gede-gede gitu Aku tuh sukanya yang kecil-kecil Yang banyak caramelnya Harganya berapa? Rp5.000 aja Guys jadi ini kita mau pulang aja Karena mallnya udah pada tutup Tuh Dengar nggak? Udah gerung gitu Orang-orang udah tutup pagar gitu Jadi kita bakal lanjut vlognya besok Tsai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai-tai Terima kasih.